Hai semuanya Assalamualaikum selamat datang di channel Rina Duri di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat takjil yang enak sekali bahannya mudah didapatkan dan harganya murah walaupun murah tapi rasanya enggak murahan teman-teman harus coba yang satu ini ya teman-teman pasti udah gak asing lagi nih dengan makanan seperti ini betul ini namanya bubur candil biasanya saya buat bubur ini pakai tepung ketan ya Nah kali ini saya buat bubur channel ini saya kombinasikan dengan singkong dengan tepung gentan bagi teman-teman yang penasaran langsung aja kita ke proses membuatannya ya Selamat menonton bahannya sangat sederhana yaitu singkong yang sudah diparut sebanyak 400 gram tepung ketan 150 gram serta garam semua bahan kita campur jadi satu ya lalu diadon sampai dia bisa dibentuk kalau adonannya masih keras bisa kita tambah air ya kemudian kita bentuk bulat-bulat seperti ini seperti ini dia kalau sudah jadi ini saya sisakan adonnya sedikit untuk pengantar bubur serta daun pandan kemudian kita masak dengan air mendidih Hai kalau sudah mengapung nanti kita angkat ya kemudian masak gula sampai mendidih dan seterusnya kita saring ya masak candilnya dengan air gula sisa adonan tadi kita campur dengan air kemudian kita masukkan ke dalam buburnya nah seperti ini dia kalau sudah jadi untuk kuanya masak santan dengan garam serta daun pandan sampai mendidih seperti ini dia kalau sudah jadi rasanya itu enak gurih perpaduan antara singkong beras ketan dan santannya itu sangat pas dan makanan ini sangat cocok untuk berbuka puasa sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa di like di subscribe serta share ke media sosial yang yang kamu punya see you on my next video aduh 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 aduh